Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar Ananda semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT Amin, amin ya rabbal alamin Baik Ananda semua Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam Atau Al-Islam dan Kemuhamadiahan Dengan tema rendah hati, hemat dan sederhana Membuat hidup lebih mulia Untuk pembelajaran tema ini Kita memiliki indikator pencapaian Di antaranya Pertama memahami ilmu tajwid tentang hukum bacaan mat Yang kedua membaca dan hafal ayat Al-Quran Tentang rendah hati, hemat dan sederhana Yang ketiga memahami ayat Al-Quran Tentang rendah hati, hemat dan sederhana Untuk hari ini kita akan mencapai indikator yang pertama dan kedua Yaitu memahami ilmu tajwid tentang hukum bacaan mat Yang kedua membaca dan hafal ayat Al-Quran Tentang rendah hati, hemat dan sederhana Baik Ananda semua Kita mulai dengan pengertian mat Apa itu mat? Mat adalah cara panjang pendeknya membaca ayat-ayat Al-Quran Mat terbagi menjadi dua Yaitu mat asli dan mat far'ai Sedangkan mat far'ai yang akan kita pelajari hari ini diantaranya Yaitu mat wajib muttasil Mat jais munfasil Mat aridlis sukun Dan mat iwad Baik Ananda yang soleh dan solehah Kita mulai dari mat asli Kapan dibaca mat asli atau mat tobi? Dibaca mat asli apabila terdapat harokat fathah diikuti alif Yang kedua kasrah diikuti ya sukun Yang ketiga domah diikuti waw sukun Cara membacanya adalah dibaca panjang Satu alif atau dua harokat atau dua ketuk Contohnya Yang kedua Yang kedua Baik Ananda yang soleh dan solehah Setelah kita pelajari mat asli Kita lanjutkan untuk mempelajari Mat wajib muttasil Mat jais munfasil Mat arid Dan mat iwad Kapan dibaca mat wajib muttasil? Oke Apabila terdapat mat tobi'i diikuti hamzah Dalam satu lafaz Cara membacanya adalah Wajib dibaca panjang tiga alif Atau enam harokat Atau enam Contohnya Ida Ida Ja Anas Surullah Selanjutnya Kapan dibaca mat jais munfasil? Apabila terdapat mat tobi'i diikuti hamzah Namun dalam lafaz yang berbeda Cara membacanya adalah Dibaca panjang satu alif Atau dua harokat Dua alif Atau empat harokat Atau dua setengah alif Atau lima harokat Contohnya Wala Antum abidun Ma'akbudu Baikkan anda Selanjutnya Kita akan masuk Membahas tentang mat arid Kapan dibaca mat arid? Yaitu Apabila terdapat mat tobi'i diikuti wakuf Atau terdapat mat tobi'i di akhir ayat Cara membacanya adalah Dibaca panjang Satu alif Atau dua harokat Atau dua alif Atau empat harokat Atau tiga alif Atau enam harokat Contohnya Iyaka na'budu Iyaka nasta'in Atau nasta'in Atau nasta'in Selanjutnya Kita membahas Tentang mat iwat Mat iwat Kapan dibaca mat iwat Apabila Ada huruf yang Fathah tanwin Terletak pada wakuf Atau Di akhir kalimat Cara membacanya Panjang satu alif Atau dua harokat Contoh Inna ma'al Usri Yusra Baik ananda yang soleh dan soleha Setelah kita pelajari mat asli dan mat farai Yuk kita pisahkan mana yang disebut dengan mat asli dan mat farai Dalam ayat-ayat berikut ini Silahkan ditulis di buku tulis Dan dikirimkan ke google classroom yang sudah disediakan Jika ananda sudah memilah mat asli dan mat farai Baik ananda yang soleh dan soleha Sekarang kita lanjutkan ke indikator pencapaian yang kedua Yaitu dengan mudah dapat membaca dan menghafal ayat-ayat terendah hati Hemat dan sederhana Quran Surat Al-Furqan Ayat 63 Al-Furqan 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 Selanjutnya Selanjutnya Quran Surat Al-Furqan Ayat 27 Al-Furqan 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 Kita ulangi sedikit materi yang kita sudah pelajari hari ini Mengenai hukum bacaan mat Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton